Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Jangan lupa sampaikan, dimana selama 5 tahun terakhir pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif. Meski demikian, pasar modal syariah perlu dikembangkan secara optimal, lantaran pangsa pasar industri ini masih relatif kecil. Industri pasar modal syariah mempunyai andil dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai industri yang menyediakan sumber pendanaan dan sarana investasi bagi masyarakat, pasar modal syariah menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting tersebut, industri pasar modal syariah perlu dikembangkan secara optimal. Saat ini, industri pasar modal syariah mempunyai pangsa pasar yang relatif masih kecil. Meski demikian, dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang mengempirakan. Menurut catatan Bursa Efek Indonesia, selama 5 tahun terakhir pasar modal syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif. Dimana jumlah saham syariah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada 2015, terdapat 318 saham syariah dan mengalami peningkatan menjadi 426 pada Januari 2021, atau sekitar 60 persen dari total saham yang tercatat di BEI. Kapitalisasi pasar syariah juga terus mengalami peningkatan, mencapai 3,5 triliun rupiah, atau sekitar 47,5 persen dari total kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek. Perkembangan pasar modal syariah juga terlihat pada pesatnya pertumbuhan jumlah investor saham syariah. Dimana dalam 5 tahun terakhir, jumlah investor saham syariah di Indonesia meningkat 1.650 persen. Pada Desember 2020, investor saham syariah telah mencapai 85.891 investor, atau sekitar 5,5 persen dari total investor saham Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, industri pasar modal syariah perlu meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi secara cepat dan tepat, agar terus tercipta akselerasi pertumbuhan industri. Lantas, bagaimana arah pengembangan dan tantangan pasar modal syariah ke depan? Saksikan diskusinya dalam Syariah Fair 2021, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Amanah. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!